Halo guys, kita balik lagi sama saya, DT SSP, Bandung Saya mau kasih tahu cara Masang holder Pulsar paket serinel Nah, ini pertama kita Bongkar yang aslinya Kiri kanan, lalu Ini yang pulsarnya kita pasangkan Cuman bautnya dua Dan ini juga Dikasih lubang Jadi gasnya Jadi dua, aslinya satu Dan untuk Relay sirinnya Ini sudah menyatu ya guys Dari sini, sini, sini Sudah menyatu, ini sudah ada soketnya Dan ini untuk ke modul Nah, ini tinggal dicolok aja Sesuai dengan kabel dan soket Ini guys Perhatikan ya Ini kesini, ini kesini Dan ini nanti tinggal Masukkan dari Modul Nah, kita ke depan guys Nah, ini sudah Kita aman Nanti kita posisinya Di sini ya Tinggal di ripet aja Kita lihat di depan Depan dulu Modulnya bah, ambil Dan untuk Speakernya kita taruh di sini ya Nah, ini kita nyambung sini Pake pelat lagi Dan ini di ripet Biar tidak goyang Ini pake yang 15 watt Bisa 25 watt Bisa Nah, sekarang kita Pasang Modulnya Ini modulnya kita pake Yang Sand can Kita masukin kabelnya dulu ya Itu kabel anti-storingnya ya Tadi karena Takutnya Storing Kita pasang Nah, ini anti-storingnya Nanti kita taruh di sini Simpan aja dulu Sini Sekarang kita pasang Modulnya Kabelnya dulu Kabelnya masukin Lewat sini ya Ini ada besi Ketengahnya ya Masuk ke tengahnya Masukin Nah, ini dari Anti-storing Masuk ke sini Karena Tiap motor itu Berbeda-beda guys Ada yang storing Ada yang enggak Ini takutnya Storing kita pasang aja dulu Si anti-storingnya ya Dan untuk speaker Kita udah taruh di sini Terus Kabel speaker-nya masuk Ke atas ya Nah, ini untuk kabel speaker-nya Ini udah ada soketnya juga Dikasih soketnya Nah, tinggal masukin Ini Ini guys Ini soketnya sudah Ini Ini tarik Tarik ke atas Nah Masukin Jadi, warnanya merah Dari modul ke relay Dari anti-storing Karena ini Takutnya storing Jadi kita pasang Storing Kalau Tidak storing Tidak usah dipakai Nah, ini nanti Untuk penempatan modulnya Kita taruh di sini ya Kita masukin di sini ya Di sini Nah Dan anti-storingnya Nanti kita taruh di sini Sekarang saya mau Masih tahu Kabel yang Tiga Ini Kalau dari Holder Pulsar Ini kita udah siapkan Untuk mematikan Lampu Senja Dan lampu utama Ini kabelnya ada Tiga ya Tiga Perhatikan ya guys Ini kabel dari Atas Sudah kita siapkan Untuk mematikan Lampu senja Dan Lampu utama Biar bisa nyala Dan bisa dimatikan Nah, ini kita yang Kabel Biru Nah, ini aslinya Asli kabel hijau Perhatikan Ini aslinya dari sini Ini kabel Headlamp Kita cabut Kita cabut Cabut Nah, kita sambung Ke kabel Biru Dari holder Atau relay Pulsar Dari atas Dan untuk Mematikan lampu senja Nah, ini perhatikan Soket yang warna putih Kita ambil Yang warna Coklat Coklat ya Kita sambungkan Ke kabel warna Hijau Dan untuk ini Ini untuk Lampu tambahan Semisal kayak Lampu strobo Lampu Sorot Nah, ini kita sambung Ke sini Dan ngikutnya Ke kontak ini Sekarang coba Coba kita Tes dulu ya Sebelum dirapikan Karena ini pemasangannya Lumayan banyak Kita tes dulu Satu persatu ya Ini kontak dulu Kontak Sekarang kita starter Nah Ini masih Mati ya Indikatornya Menyalakan Nah Ini yang pertama Pertama kita Cetrekin Ini untuk Menyalakan lampu Senja Dan Indikator ini ya Ini ada lampunya Nah, kita lihat Lampu senjanya Hidup apa-apa ya Nah Hidup ya Lampu utamanya Masih mati Sekarang Kita Cetrekin yang kedua Cetrekin yang kedua Nah Kita cetrekin yang kedua Untuk menyalakan Lampu utama Hidup ya Hidup ya guys Hidup Sekarang kita tes Dari Ini ya Saklar ini Ini untuk lampu Jauh Kita cetrekan Cetrekan Nah ini lampu jauhnya Yang di tengah Dan nyala ya Lalu Kita coba Matikan Kita pencet yang ini ya Pencet nanti Pakai tangan Kita Dimainkan Ikut dim Apa enggak Kita lihat Kita lihat Jadi ini udah berfungsi Dengan normal Lalu Sekarang kita coba Untuk Hajarnya ya Hajarnya kita ada disini Satu kali Satu kali Jadi hajar bareng Dari sini ya Untuk mematikannya tinggal pencet aja Coba lagi Satu kali Satu kali Kita pencet Mati ya Dan untuk Laksonnya Ini Belum kita ganti Masih standar ya Nanti kita Racun lagi Yang mau ganti Apa enggak Ini masih Orsinil guys Nah Untuk sirinenya Kita ngikut Saklar ini guys Karena ini udah Dirancang khusus Khusus Untuk Yamaha N-Mac Lama N-Mac All ya 2019 Ke bawah Kita nyalakan Nah Track ya Sekarang kita coba Untuk yang disuara Kasar Nah Untuk yang sini Nah Yang lebih Bagusnya Lebih elegannya Di stutter Bisa guys Di stutter Bisa suara sirine ya Jangan kaget ya Nah Pencet satu lagi Mantap Ini bisa Suara panjang Dan suara pendek Dan untuk Mengaktifkan suara panjangnya Kita tinggal Cetrekan saja Disini Nah Lampu jauh Hidupkan Kita pencet Satu kali Dia panjang Langsung Suara Panjang Untuk Untuk Menghidupkannya Kesini Kalau untuk Mematikannya Kesini Ya Mantap Kalau pengen Suara panjang Tinggal Cetrekin sini Pencet Satu kali Udah Nah Mematikannya Yang ini ya Sekarang kita coba Suara pendek-pendeknya Mantap Kalau Tak mau Nyalakan sirinnya Kalau gak mau Nyalakan sirinnya Ini tinggal Pencetkan kesini Udah normal Kembali Mantap Kalau ini untuk Turing Kalau Kita mau Perjalanan jauh Seandainya Kita lagi Konpoi Kita nyalakan aja Jadi sirinnya Matap Monggo guys Yang mau Seperti ini Tinggal Colek saya Dari TSS Parisi Guandung Check it out Semoga bermanfaat Ya guys Ini cara Pasangnya Kalau gak mau Masang sirinnya Tinggal matikan aja Udah normal Jadi Tutorial Cara Pemasangan Sirene Patwal Custom Sandcan Paket Holder Pulsar Di Yamaha N-Mex All Dan ini Polmeter Kita pasang Polmeter Dan charger Keren guys Ini untuk Lihat Di kator Aki Apakah Stabil 8 Luar biasa Luar biasa 2 Masang Liat Keren Katja T LukNow ещё ös 20